Fenomena NFT, investasi yang bikin kaya mendadak Siapa sangka kalau karya digital ini laku seharga 72 Ethereum Satu Ethereum itu sama dengan 24 juta rupiah Nah, kaliin aja tuh, 24 juta dengan 72 Hasilnya 3,3 miliar rupiah Eits, coba lihat yang satu ini Foto selfie milik Gozali ini laku seharga 1,25 Ethereum Atau setara dengan 57 juta rupiah Menariknya lagi, 993 foto selfie yang dijual Gozali udah pada sold out Total uang yang dihasilkan Gozali dari NFT itu berjumlah 1,7 miliar rupiah Nah loh, kok bisa ya gambar monyet dan foto selfie ini bisa dihargai semahal itu Bahkan sejak kesuksesan Gozali Banyak orang Indonesia yang latang menjual berbagai karya seni digital Dan non-seni di platform jual-beli NFT OpenSea Sebenarnya, apa sih itu NFT? Benarkah kita bisa kaya mendadak dengan ikutan jual-beli aset NFT? Bagaimana cara memanfaatkan tren NFT untuk mencapai kesuksesan finansial di usia muda? Welcome di... Udah tau belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda NFT atau non-fungible token adalah token yang tersimpan pada blockchain Yang disertai dengan sertifikat hak milik NFT gak bisa dikopi ataupun diperbanyak Selain itu, NFT juga bersifat non-fungible Yang berarti jumlahnya hanya ada satu di dunia Unik, serta gak bisa dipertukarkan Contoh aset fungible atau bisa ditukarkan adalah uang Uang Rp100.000 bisa ditukar dengan 2 lembar Rp50.000 Atau uang Rp100.000 ini bisa ditukar dengan uang Rp100.000 lainnya Nilainya tetap sama aja kan? Karena gak unik Sementara itu, NFT atau non-fungible token sifatnya unik Walaupun berasal dari teknologi yang sama seperti crypto dan blockchain Tetapi yang membuat unik adalah nomor smart contractnya Setiap NFT memiliki smart contract Atau perjanjian antara pihak langsung tanpa ada pihak ketiga Yang memungkinkan setiap kreator bisa mendapatkan royalti Dari setiap penjualan yang terjadi atas NFT tersebut berkali-kali Apa sahaja sih yang bisa dijadiin NFT? Sebenarnya semua yang ada di dunia maya bisa dijadiin NFT Contohnya bisa berupa foto, video, musik Ataupun postingan-postingan yang ada di media sosial yoters Salah satu NFT dari Medsos yang pernah membuat gempar dunia Adalah tweet pertama dari boss Twitter, Jack Dorsey Tweetan ini terjual dengan harga 2,9 juta USD Atau setara 42 miliar rupiah Apakah NFT aman? Seperti halnya dengan berbagai aset Termasuk karya seni di dunia nyata yang diamankan dari para pencuri NFT juga aman Karena tersimpan pada blockchain Blockchain sendiri secara sederhana Ini diartikan sebagai buku besar terdesentralisasi dan terdistribusi yang mencatat asal aset digital Kenapa NFT bisa aman tersimpan di blockchain? Karena kerja blockchain adalah semua data diawasi oleh banyak komputer Yang kerja barengan dan mengawasi antar transaksi dan kepemilikannya Jadi blockchain ini mengawasi kepemilikan dari aset-aset tersebut Sehingga semua transaksi bisa transparan dan memiliki kejelasan Nah sekarang pertanyaannya Kok bisa foto selfie dan ilustrasi monyet di atas bisa mahal banget? Kenapa mahal? Karena keunikan, kelangkaan, originalitas dan sudut pandang manusia dalam menilai sebuah objek Contoh kecilnya aja deh Karya seni Mona Lisa Kamu bisa aja foto karya tersebut atau kamu lukis lagi Tapi apakah hasil foto atau lukisan itu mewakili originalitas dan kelangkaan dari karyanya? Tentu tidak Karena hanya satu karya yang dilukis oleh Leonardo da Vinci Yaitu lukisan asli Mona Lisa Begitu juga dengan NFT Semua jenis NFT dinilai tinggi karena hanya ada satu jumlahnya di dunia ini Membuatnya langka, unik, serta layak disimpan sebagai aset yang di kemudian hari bertambah nilainya Apa aja sih jenis-jenis NFT? Mungkin yang paling sering kamu lihat adalah hasil karya digital berupa gambar pixel, 2D atau 3D Padahal jenis dari NFT itu ada 9 kategori Kategorinya berupa art, music, trading cards, sports, collectibles, utility, photography, domain names, dan virtual world Bagaimana cara membuat dan menjual NFT? Langkah pertama adalah menentukan kategori dari karya yang ingin kamu buat Lalu kamu create wallet khusus untuk transaksi NFT Jangan lupa pilih platform tempat kamu menjual NFT nantinya Salah satunya platform OpenSea Nah udah tau belum? Ternyata Indonesia juga punya marketplace lokal buat transaksi NFT loh Ada Paras.id, Collectible, Tokomall, Artsky, Baliola, dan NFT Setelah itu kamu bisa langsung create akun dan koneksikan platform kamu dengan wallet yang tadi kamu buat Habis itu langsung deh kamu upload hasil karya kamu yang unik, original, dan berpailu dalam bentuk NFT Untuk nantinya dijual di OpenSea Jangan lupa juga untuk top up wallet ya Karena ketika kamu upload item, kamu harus membayar beberapa fee untuk bisa dijual di OpenSea Ini nantinya yang akan dicatat di blockchain bahwasannya NFT kamu yang di upload itu adalah sah kepembelikannya Sehingga NFT kamu siap untuk dijual Menarik banget kan Yoters trend NFT ini? Kini ada semakin banyak cara untuk memasarkan karya digital serta makin mudah juga untuk berinvestasi Kalau gitu mulailah berkarya, hasilkan karya yang unik serta original hingga memiliki value See you on top!